Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalam Wala asafil anbiya wa mursaleen Sayyidina Muhammadin Wala alihi wa sahabihi ajma'in Untuk tawasih kali ini Berkaitan dengan Melanjutkan tentang Papik sholat Tapi mungkin untuk review kemarin Kita sudah bisa membedakan beberapa istilah yang agak mirip Ria, sum'ah, dan ujub Jadi ria itu, intinya kita melakukan ibadah itu bukan karena Allah Tapi karena supaya diperhatikan manusia Kemudian kalau sum'ah Kita menceritakan amalan-amalan baik kita Kadang-kadang mungkin orang belum tahu tapi kita menceritakan gini-gini Nah itu namanya sum'ah Nah sedangkan kalau ujub Kita selalu membangga-banggakan diri gitu Selalu bangga gitu Rasa kita paling hebat itu ujub Nah tiga penyakit hati inilah yang akan mengarah ke kesombongan Dimana sebagaimana Rasulullah bersabda Jadi tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya itu sedikit Saya rasa sombong aja gak masuk surga itu Jadi kita benar-benar agar dijauhkan dari penyakit hati ini Jadi kalau kaitannya bahwa ada tiga komponen manusia itu Pertama fisik Kedua akal Dan yang ketiga apa? Ruh Jadi kalau ada penyakit hati adanya ada ruh yang sakit gitu Bagaimana menyembuhkannya gitu Kan ada nutrisinya masing-masing Nah nutrisinya ini adalah melakukan apa? Ibadah ya berbagai ibadah yang sudah diajarkan oleh Rasul ya Yang sudah ditetapkan oleh Allah dan juga dimelalui Rasulnya Nah diantarnya adalah apa? Sholat Nah kita melanjutkan sholat ya Jadi sholat yang diterima ini adalah sholat yang apa? Yang husu ya sudah dijelaskan Husu ini dalam pengertian ya Bagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Al-lazina yazunnu na'annahum mulaku rabbihim wa'annahum ilaihi rojiyum Jadi benar-benar orang yang ketika sholat itu yakin Bahwa kita ini sedang berhadapan dengan Allah gitu Ya sedang berkomunikasi gitu Dan yakin juga kita akan kembali kepada Allah gitu Nah kalau kita yakin ya bahwa kita ini akan berkomunikasi ya Menghadap Allah gitu di dalam sholat Tentunya harus disiapkan dengan baik-baik Jadi pengertian husu itu bukan hanya di dalam ketika sholat saja sebenarnya Tapi juga sebelum sholat itu Bagaimana persiapan yang sudah kita lakukan gitu ya Misalkan ketika wudhu pun benar-benar serius Kata Rasulullah Sebaiknya kita wudhu ini jangan hanya sekedar membersihkan Yang kotor-kotor di tangan, telinga gitu, muka Bukan itu saja Tapi kita membersihkan di dalam itu gitu ya Jadi kita membersihkan sambil berdoa juga Dan semua panca indera kita ini memang benar-benar dibersihkan juga gitu Misalkan ketika berkumur kita juga ingin mulut kita ini bersih Dari hal-hal yang tidak diridoi oleh Allah Jadi selalu panca indera kita itu melakukan perbuatan yang diridoi oleh Allah Jadi wudhu itu bukan hanya sekedar itu Jadi kalau kita melihat riwayat Sayyidina Umar saja gitu ya Ketika wudhu aja dia itu pucat gitu Seperti ketakutan gitu Ketika sahabat nanya kenapa Umar kok pucat seperti ketakutan kayak gitu wudhu kamu Taukah kamu saya ini mau menghadap Allah gitu Sehingga benar-benar saya mempersiapkan diri dengan benar Ya layaknya kita ketika mau menghadap pimpinan kita kan benar-benar bersiapan Ya jadi itu Jadi susu itu sebelum dan juga di dalam sholat juga Dan satu lagi yaitu setelah sholat juga gitu Jadi kalau kemarin kita membahas bahwa seluruh amalan ini tergantung daripada niatnya kan Terus kemudian dibahas juga hanya Allah yang tahu gitu Siapa yang khusus atau siapa yang tidak gitu ya Khusus juga ada yang 100% ada yang 80% gitu kan Tergantung bagaimana tingkatan khusus dari kita gitu Sama, Bapak juga selalu ingin belajar bagaimana supaya sholatnya lebih khusus Nah meskipun Yang tahu apakah sholat kita ini diterima atau tidak itu hanya Allah yang tahu gitu ya Ada sebenarnya kriteria atau indikator gitu ya Sholat yang diterima itu Sebagaimana dalam hadis kudsi Allah berfirman gitu ya Inama, jadi kalau hadis kudsi ini adalah firman Allah sebenarnya Kemudian disampaikan oleh Rasul Tapi tidak masuk di dalam Al-Quran gitu ya Hadis kudsi itu Jadi Allah berfirman Inama at-taqobbalu sholata gitu kan ya Miman tawal doa biha li uzmati Ya panjang nih satu-satu disininya ya Jadi aku hanya menerima sholatnya orang yang apa Orang yang tawadu dengan sholatnya itu Tawadu dengan sholatnya Karena keagunganku itu gitu Li uzmati Iman tawal doa biha li uzmati Jadi ya itulah Jadi ketika sholat itu benar-benar tawadu gitu ya Bukan hanya dalam sholat Dalam kehidupan sehari-hari pun harus tawadu Rendah hati gitu Makanya ditegaskan ya Di firman di berikutnya itu Walam ya statil biha ala holki Dan tidak sombong terhadap makhlukku gitu Jadi sholat yang diterima itu orangnya gak sombong Terhadap manusia sesama manusia Jadi jangan sampai kita ini karena menjabat Atau mungkin karena hebat Atau karena kaya gitu Jangan sampai kita beratku sombong kepada manusia Nah kalau orang itu selalu gak sombong gitu ya Menhindari kesombongan itu Itu adalah salah satu ciri Sholatnya dia apa Diterima gitu Kemudian apa lagi Walam ya bid musyiron Walam ya bid musyiron ala maksiyati gitu Jadi yang namanya manusia kan pasti pernah berbuat apa Salah gitu mungkin maksiat Tapi dia tidak mengulanginya Walam ya bid musyiron ala maksiyati Jadi dia tidak mengulang maksiatnya Perbuatan salahnya gitu Wajar manusia ini berbuat salah Tapi tidak mengulang Apalagi terus menerus gitu Jadi kita juga kalau misalkan ada orang yang berbuat salah Wah gak diterima sholatnya Jangan gitu Manusia wajar gitu Tapi dia tidak mengulang gitu Di dalam hadis kursi itu Jadi orang oke lah salah Karena mungkin karena ketidaktahuan Atau mungkin hilap gitu ya Tapi kita jangan sampai mengulangi hal-hal yang salah Entah mungkin barangkali kita melakukan Sombongan gitu ya Menjalimi orang Mungkin suka marah segala macam Boleh mungkin barangkali karena hilap Tapi jangan diulang terus Jadi kalau misalkan saja kita Melakukan atau punya sifat seperti ini Itulah salah satu indikator sholatnya Diterima Terus apa lagi Dia itu apa Mengisi atau meluangkan waktu Di siang harinya Di harinya itu Itu untuk berjikir kepada Allah Apa maknanya disini Ya Karena berjikir itu Artinya Allah sudah menciptakan dunia ini Sudah meikian Rupa untuk apa Untuk dikuasai oleh manusia Sebagai halifah Jadi orang Kalau kita lihat disini Orang yang sholatnya diterima itu Orang yang etos kerjanya Benar-benar optimal gitu Bisa gak dia mengisi Waktu siangnya nih Dengan seoptimal mungkin Gak ada yang malas itu Orang yang sholatnya diterima itu Gak ada yang malas Keseharianya itu Benar-benar dia melakukan Aktivitasnya itu seoptimal mungkin gitu Mengisi waktunya seoptimal Makin optimal Makin bagus ya Jadi sebenarnya makna sholat itu Harus tertermin juga Terwujud setelah sholat gitu Gak ada orang yang sholatnya diterima itu Malas-malas berikutnya Enggak Nah selain etos kerjanya Bagus Optimal Selalu berusaha Se-efektif Se-efisien mungkin ketika bekerja Dia juga Orangnya yang peduli Ya Dalam masalah hubungan manusia Sosial Yaitu Di dalam hadis kutsi ini Lanjutannya adalah Warahimal masakina wabnasabil wal'armalata Warahimal musohba Yaitu orang-orang yang mengasihi orang yang apa Miskin Kemudian orang yang Ibnu sabi yang dalam perjalanan Karena mungkin Mencari ilmu atau apa Kemudian wal'armalata Dan apa Janda Orang yang sudah Ditinggal Suaminya itu Janda itu Itu harus kita kasih sayangi Dan juga apa Warahimal musohba Yaitu kita menyayangi Jika orang yang kena musibah Jadi orang yang sholat itu Bukan sekedar Sholat yang bagus Tapi nanti harus tersemin Di dalam kehidupan sehari Dia juga harus Saling menyayangi Ke ini Yang benar-benar yang membutuhkan Bantuan itu Orang miskin Janda Kemudian Ibnu sabi Kemudian orang yang tertimpa Di Orang tertimpa musibah itu Jadi dia itu Cahayanya itu Seperti apa Cahaya matahari Orang yang tertimpa Begitu diibaratkannya sangat Kemudian Wa'akli'uhu Wa'akli'uhu Gitu kan Bi'izzati Wa'ast Tahfizuhu Mala'ikati Jadi disitu Aku akan menjaganya Dengan Izzah Dengan kekuasaanku Dengan keagungan itu Gitu kan Wa'akli'uhu Bi'izzati Gitu kan Wa'astahfizuhu Mala'ikati Dan juga malaikat Aku perintahkan malaikat Untuk menjaga orang yang Diterima sholatnya ini Coba bayangkan Begitu Nikmatnya Kalau sholat kita ini Apa Diterima Dan itu tercemin disitu Kemudian Kemudian Berikutnya Di dalam hadisku Sini Masaluhu Ala'holki Kamasaril Firdausi Filjannah Jadi Pemisahan Gitu ya Di antara Makhlukku Gitu Masaluhu Ala'holki Seperti apa Kamasaril Firdausi Filjannah Jadi seperti Firdaus Di surga Kita tahu Di antara Tingkatan-tingkatan Surga itu Kondisi-kondisi Surga itu Yang paling bagus Apa Firdaus Begitulah orang yang sholat Itu diterima Itu seperti itu Ada indikatornya Jadi kalau kita ingin Introspeksi Apakah sholat kita ini Diterima atau tidak Lihat sifat-sifat itu Dalam kehidupan Sehari-hari Apakah kita ini orang yang Tawadu Rendah hati Apakah kita ini orang yang Tidak sombong terhadap Sesama Apakah kita Mengisi hidup ini Mengisi siang ini Selalu Meningkatkan etos kerja kita Gitu Atau hanya malas-malasan Apakah kita Menyayangi Orang miskin Orang Dalam perjalanan Yang Kekurangan makanan Misalkan Membantu Janda Kemudian Membantu orang Yang kena musibah Gitu Di ini Nah kalau semuanya Ini bagus itu Akan dijaga oleh Malaikat Akan dijaga Allah Gitu Dan itu seperti Cahayanya itu Seperti Sahaya matahari Dan dimisalkan Di antara Makhluk-makhluknya itu Seperti Surga Firdaus Di dalam Surga-surga itu Jadi mudah-mudahan Makanya Rasanya wajar Sekali gitu Rasulullah Atau di dalam Hadis kursi lainnya Nanti Jadi bersama kali Di hari kiamat Yang akan ditanya Adalah apa Solat Jadi kalau baik Solatnya Semua Semua Amalanya itu Dengan sendirinya Akan Baik juga Kalau misalkan Rusak Jilek Solatnya Seluruh Amalanya juga Akan mengikuti Maka ini Benar-benar serius Tentang solat Ini ya Papa Ingin mengingatkan Benar-benar Coba pelajari Wudhu yang benar Solat juga Harus tahu Apa yang kita ucapkan Sudah kemarin kita Bahas Bagaimana Supaya kita Benar-benar Mengerti apa yang Diucapkan Kenapa kan Kita sedang Berkomunikasi dengan Allah Mungkin barangkali Itu saja Kalau ada pertanyaan Silahkan Ada mau ini ya Kuliah jam 7 Kalau ada pertanyaan Ntar aja Mbak Pita ada Mama Masa gak Ntar ya Jadi mungkin itu saja Mudah-mudahan Kita selalu Memperbaiki Bagaimana Solat kita Supaya lebih Usul lagi Supaya Solat kita ini Diterima Dan juga akan Tercemin juga Nantinya Dalam kehidupan Sehari-hari kita Marilah kita tutup Dengan doa penutup Majlis Subhanaka Allahumma Bihamlikah Ashadu La'ilaha Hinta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh